Gue juga gak ngerasa dibully Iya kan Oke aja Aku mah banyak Dibilang mirip Virgon Pernah Ya Allah Dibilang mirip mamanya Pernah mamanya Virgon Gue pernah juga Dibilang mirip sama Nikmir Pernah juga Iya kan Tapi Kak Igun tuh orangnya gak baper ya Operasi muka habis berapa? Kalau aku gak pernah ngitungin ya Bisa orang semua tau Kak Igun Udah vakum nih dari TV ya Beneran alasan utama bangetnya apa sih Kak Igun? Katanya aku yang salah Katanya aku yang bodoh We don't care about the judgment Try to be better men Kak Igun Halo Seneng gak sih Seneng banget karena aku akhirnya ketemu kembaruan aku Rame banget loh orang bilang Please undang Kak Igun Undang Kak Igun Jadi katanya Jadi kemarin kan aku sempet bikin video yang Pakai filter Kak Igun itu kan Setelah semua orang tuh komennya gini isinya Ini tuh ya yang Ini tiga orang nih yang mirip Ivan Gunawan Karen Delano Chris Dayanti Aura Hermansyah Katanya Kalau aku kan dari dulu kan kiblatnya Mimi kan Iya aku tahu itu Dari zaman aku Indosiar pada waktu lalu Madam lah Nona Igun kan Kiblat gue Mimi Oh emang iya? Jadi Mimi mau ngapain aja Gue harus kayak Mimi Jadi tuh tahun berapa ya Mimi tuh pake veneer tuh tahun berapa ya Dulu masih pakenya crown tuh Kayaknya aku SD deh Iya pokoknya Mimi tuh pake veneer Karena waktu itu kan kondisi ekonomi juga belum Belum bagus Jadi aku bikin veneer sengaja ke Thailand Jadi kalo lagi waktu itu kan Jamannya kerjaannya inbox ya Iya Jadi kalo lagi inbox Seret atau lagi ngapain Kepentok, copot, izin ke Thailand Benerin lagi gitu Jadi PR banget ya Oh makanya mirip sayangan Kak Igun Tujuannya ke Mimi Kamu anaknya Mimi Ya jadinya mirip Iya soalnya Mimi tuh kalo ketemu Kan selalu panggil Kak Igun kan Neva gitu kan Jadi tuh mungkin panggilan sayangnya Jadi aku ya kalo pake filter muka aku itu Yang kayak apa sih Awal itu kan aku bikin yang semesta-semesta Iya Sekarang nih aku ngerasa Kok pake filter itu gak berubah di muka gue ya Sama aja Sama aja Kalo orang kan Kalo yang biasa Bisa jadi kayak makin bold gitu kan Iya Kayak biasa aja Iya sama aku juga gitu kemarin pas coba Terus ternyata komennya orang tuh Ini mirip banget sama Ivan Gunawan Sekarang siapa aku posting sesuatu di TikTok Isinya komennya itu semua Tapi kamu ngerasa itu Kayak kamu lagi di Apa Di bully Apa kamu ngerasa kayak happy-happy aja Happy-happy aja Karena aku Aku juga gak ngerasa di bully Iya kan Oke aja Aku mah banyak Dibilang mirip Virgon Pernah Ya Allah Dibilang mirip mamanya Pernah mamanya Virgon Gue pernah juga Dibilang mirip sama Nikmir Pernah juga Tapi Kak Igun tuh Tapi Kak Igun tuh Orangnya gak baper ya Kalo ada orang Ketika orang yang ngomong komen gitu Aku Kalo masih Dalam konteks lucu-lucuan sih Buat aku gak ada masalah ya Tapi kalo orang udah Ya sekarang ini kan Jamannya orang berusaha untuk FYP Berusaha untuk Viral secara instan Gitu kan Mereka kan menghalalkan segala cara Ngambil muka kita Ngambil video kita Mereka bikin narasi Gimana caranya bisa FYP Gitu kan Kalo itu sebenernya agak sedikit terganggu Tapi Kadang Akhirnya adalah Aku harus berdamai Dengan situasi itu sih Dan Aku ngerasa bahwa Yang gak selamanya Setiap postingan di social media itu Harus kita lihat Harus kita baca Dan harus kita react Jadi yaudah Biarin aja gitu Let it go lah ya Let it go Let it go Karena kalo semuanya Mau diambil hati Bayangin gak Kita di komenin Sama orang yang gak kenal Dan gak tau siapa kita Mungkin kalo yang komentarin Orang-orang yang di sekitar kita Mungkin kita bisa Introveksi ya Orang yang kasih komentar Kita gak pernah tau dia siapa Dia gak tau kita siapa Di belahan bumi man Jadi kan Sayang amat kita Kalo kita speak up Kita mengiakkan Atau kita meladeni Malah dia juga yang jadi Jadi senang Tapi goalsnya udah nyampe nih Mirip Chris Dayanti Kayak Igun Oh dulu sih udah Oh udah nyampe goalsnya Sampai orang komen Mirip KD Zaman dulu tuh Zaman dulu tuh aku udah Ngemsi iya Nyanyi iya Ya kan Udah gaya gue Mimi udah Pake dress Mimi Madam Igun Zaman dulu itu Bener Zaman dulu itu gak ada social media Gak ada Instagram Gak ada TikTok Gak ada apa-apaan Jadi gimana caranya Mau keliatan kayak Mimi Ya lu harus ke Senayan City Atau ke Plaza Senayan Dress up Oh gitu Jadi orang tuh kalo Jami sekarang kan Growing follower ya Kalo dulu tuh gak Gimana caranya Orang banyak Ngeliat Ngeliat kita Dan Zaman dulu tuh kalo Kalo sekarang kan Viral sedikit Diundang ke TV ya Kalo dulu ya enggak Memang kalo punya prestasi Ya lu ada di TV Lebih Terus kerja kerasnya juga Lebih Lebih panjang kalo dulu Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Aku gak pernah ada Jedah kosong Aku gak ngapa-ngapain gitu Selalu ada aja Walaupun Ada Oh di Indosiar dulu 5 tahun Terus pindah lagi ke SCTV misalnya Berapa tahun Balik lagi ke Indosiar Ke MNC berapa tahun Ke Transiti berapa tahun Tapi Enggak ada Enggak ada jedah Enggak ada jedahnya ya Udah kayak Ronaldo ya Pindah-pindah klub terus ya Siapa yang berani ya kan Siapa bayangannya Paling oke dong Tapi Kalo Kak Igun Operasi muka Habis berapa Kalo aku Enggak pernah ngitungin ya Karena kalo aku Tapi punya-punya ini Bayangan ya Kesalahan dalam diri aku adalah Aku terbiasa untuk ngaca Terbiasa ngaca Tau koreksi muka Tau muka kita tuh Seperti apa Jadi mungkin Kayaknya kalo di wajah tuh Kayaknya ada aja yang kurang gitu Kayak edik Edik ya Sebenernya edik juga Enggak ya Tapi Kalo aku sih Ya karena mega bintang ya Jadi Kalo orang Kenapa Kalo orang bisa lima Kenapa gue gak tujuh gitu Oke Jadi karena mega bintang Jadi harus lebih Jangan di persimple ya kan Iya Dibikin ribet lah pokoknya Jadi aku tuh Kalo surgery sih Sebenernya Sergery Idung aja sih ya Idung Terus udah gitu Buckle fat Buckle fat aku juga pernah Kemarin itu kan Aku memang punya Filler dagu Tapi Kemarin Karena aku ngerasa Kayak terlalu On point banget Jadi kemarin Filler dagunya aku buang Dihilangin Jadi sekarang aku udah gak ada Oh jadi kalo udah filler tuh Cabut lagi gitu ya Iya bisa diilangin di netral sayang Jadi dia dagunya balik lagi Kembali lagi Jadi Kak Igun Tapi kalo sebulan Sebulan berapa buat Enggak Aku gak Gak se konsumtif itu ya Aku tuh kalo Kalo misalnya Mau ngapa-ngapain tuh Harus ada Jeda waktu ya Kayak misalnya Biasanya tuh aku ngelakuinnya Kalo gak di liburan lebaran Liburan hari Tahun baru gitu kan Aku paling seneng sih Melakukan tindakan operasi tuh Di musim dingin Kenapa? Sembuhnya cepet Kan aku bikin hidungnya di Turki Oh ya aku tau tuh kemarin Beberapa tahun bikinnya di Korea Jadi pas lagi musim dingin-musim dingin Jadi bikin hidung aja beberapa kali? Ini udah Dua kali Dua kali? Iya Kok bisa ya? Padahal Michael Jackson aja itu kan Gagal tuh ya Kak Igun Kok bisa bagus? Dia kan bayar udah pasti mahal tuh Michael Jackson Ya mungkin Michael Jackson Kan hidupnya tahun 80-an Dia mulai OP tahun 80-an Sekarang kan dokter jadi lebih canggih Secara sistem juga ya Tapi sebenernya memang Kalo Kalo melakukan surgery Kita tuh gak bisa Punya ekspektasi yang Too much gitu Karena Misalnya kayak hidung aku kan Jenis hidungnya pendek Jadi gak bisa dibikin Kayak panju banget Gak bisa Oh jadi diliat Tetep diliat dari struktur hidungnya ya Kalo Aurel tuh hidung dibuat apa gak? Enggak Belum Belum Dia baru Aku tuh baru ngeliat-ngeliat Enak lu ya Belum ngapain Belum Jadi kalo Aurel itu udah pernah operasi hidung ya? Belum Jadi aku tuh dalam di muka ini Cuman bakal fat aja Jadi kalo hidung Filler atau benang-benang? Hidung Dulu pernah Nah sekarang udah gak pernah sama sekali Jadi ya memang Begini Terus waktu itu karena hamil Bibir yaudah emang begini aja Dagu juga gak Pernah di filler Cuman aku ilangin juga Sama kayak gini udah gak ada Tapi kan setiap orang pasti punya kepuasan tersendiri lah Betul Sekarang kalo ditanya kenapa Ata tanam rambut? Karena mau botak Iya kan? Pasti semua ada Semua pasti kan Maksudnya gini ya Karena mau botak Kalo aku waktu itu emang Mundur Mundur Makin lama makin mundur Jadi kan makanya Setiap orang tuh punya kenyamanan tersendiri kan Makanya kalo misalnya segala sesuatu Semua dikaitin ke agama Apa segala macem ya Ya susah ya gitu Kalo aku sih ngerasa aku public figure Aku harus stand out Di tengah Masyarakat Dan mungkin Kalian itu netizen Gak bisa membandingkan hidup kalian tuh Dengan hidup kita mungkin Karena Ya hidup kita kan semuanya serba dibayar Beb Ya betul Ya kan Mau ngapain kita dibayar Mau apa kita dibayar Jadi kita harus kasih performa Yang menurut kita Oh ini kita pas nih Ada di Bentuk yang seperti ini Gitu Tapi kalo Kak Igun sendiri ngeliat Kan Sekarang udah ngerasa puas Atau Ada planning lagi gue Harus operasi apa Enggak sekarang lagi Aku lagi cool Lagi oke Lagi happy ya Aku sekarang lagi Ini mau masuk puasa ini Aku lagi mau bener-bener Turunin berat badan Lagi Oh diet lagi Mau diet lagi Karena kemarin kan sempet Lost Nyantai gitu kan Karena udah bisa beli baju Udah bisa beli celana Gitu kan Dulu itu waktu aku Badan aku Seperti nomor-nomor komplek Dipenuh indah Maksudnya gimana Dulu kan berat aku 178 185 Dulu berat aku Udah kayak nomor-nomor rumah Di tetangga-tetangga lu kan Iya Di 100 sekian Dan awalnya tuh aku gini Bercandaan Coba tanya Tinggi aku berapa Kaigun berapa tingginya gitu Kaigun berapa tingginya 185 Berat Berat Sama deh Awalnya tuh bercandaan gitu Serius Kaigun 185 beneran Beneran 185 Terus ketemulah om det Iya Lo harus diet Kata dia Ah lala diet Gue gak mau diet kan Terus udah gitu Dilala ketemulah sama temen Temen aku itu kena gula Coba tes gula Ternyata kemarin gula gue 500 Jadi triggernya itu Triggernya itu Gara-gara memang waktu itu gula naik Terus yaudah om det juga nuruh diet Jadi pas banget Oh yang ada challenge itu Ada challenge 500 juta itu 500 juta Akhirnya dapet Dapet lah Karena berhasil Oh dapetnya lebih dari 600 juta atau 700 juta Karena aku di atas dari targetnya dia Targetnya dari berapa ke berapa Dia tuh kemarin 3 bulan 25 kilo kalau gak salah Tapi aku kasih 30-an kilo Wow soalnya tuh sempet lihat Kaigun tuh sempet kurus Aku tuh sekarang juga maksudnya Enggak yang naik banget Enggak naik banget Tapi aku ngerasa Aku mau kurusin lagi Karena akan ada perhelatan akbar Iya kan Jadi aku lagi mau buat ajang beauty pageant nih Di season yang kedua Di bulan Mei nanti Tanggal 19 Mei Jadi di atas panggung tuh aku pengen kayak lebih singset lagi Ya 10 kilo lah sampai bulan Mei nanti insya Allah Berarti kalau 3 bulan 30 kilo berarti per bulan 10 kilo target Iya target aku memang biasanya sebulan 10 kilo Apalagi kan kita puasa nanti ya insya Allah Jadi kan tapi kalau puasa kan Yang paling bahaya gorengan-gorengannya Lebih nafsuin Buka manisnya Tapi kadang orang ya Seng Waktu buka puasa itu malah Bulan puasa tambah naik beratnya Iya makanya Karena waktu buka itu bener-bener es Es Bandung Tapi Kak Igun Mau ngurusinnya pas bulan Ramadan atau Mulai besok Senin sih aku mulai harus mau Jadi aku harus ada Oke langsung mulai gitu Tapi olahraganya ada juga kan Kak Igun Kalau olahraga memang kan kalau di dokter aku Dokter Cisi kan memang gak boleh olahraga yang berat-berat Jadi aku jogging Jalan yang gitu-gitu aja ya Gak penting besok tuh mulai gak makan tepung lagi Gak kena manis-manis gitu Itu berat banget lagi Tapi Kamu tuh kayak itu ya Kayak nyemil gitu ya Iya Kalau dia suka nyemil Aku tuh jarang makan nasi tapi nyemil Tapi pas anak pertama dia berhasil diet juga Dari berat kamu berapa Seng? Dari 75 ke 57 Ya tapi wajar lah orang anaknya masih kecil Iya kalau sekarang anaknya masih 3 bulan Aku bilang jangan diet dulu deh 3 bulan masa mau langsung set gitu Iya Iya gak mungkin Tapi nanti dia biasanya kalau anaknya udah umur 8 bulan ya Anaknya 8 bulan hamil lagi biasanya ya Enggak Jangan dong 6 bulan ke atas baru Kemarin sempet nanya-nanya dokter Gizi juga kan Katanya Loli lebih baik 6 bulan pas anak udah makan Jadi kamu kan udah gak Asinya udah gak sebanyak kayak sekarang kan Jadi biar lebih aman Karena kasihan anaknya Tapi kita targetnya tadinya mau closingan ini pas anak yang kedua Tapi ternyata masih Tapi kayaknya satu lagi lucu kali ya Karena masih cewek Jadi harus satu lagi lah Ya udah Jadi pabrik buka aja terus sampe ada cowok beb Sampai Mimpi Kade mempunyai cucu cowok Jadi tunggu dulu Terus kemarin pas menang dapet uangnya dipakai buat diet lagi atau abis itu kayak Lebih semangat atau gimana Aku tuh hidupnya tuh aku tuh gak bisa pake uang segala sesuatu yang bukan dari keringat aku Jadi pas kemarin aku mulai aku diet Memang aku niatkan untuk membuat masjid Jadi awalnya kan mau buat masjid di Indonesia gitu Tapi satu dan lain hal Akhirnya uangnya kepending kan gitu Terus udah gitu aku ada Lagi di rumah Lagi main-main sosmed Aku ngeliat ada satu foundation Dia lagi di Afrika Awalnya tuh kita Awalnya aku ngeliat postingan mereka tuh Butuh air bersih Jadi bikin sumur tuh di Afrika Terus udah gitu yaudah Handphone kan embanking lancar ya Set bikin sumur gitu Terus selang berapa hari dia posting lagi ngeliat orang di Afrika itu Sholatnya di bawah ranting Kayak ranting pohon gitu Terus aku tanya Kalau di Afrika kalau bikin masjid kurang lebih abis berapa gitu Aku transfer aja langsung itu Terus selang 3 bulan 4 bulan masjidnya udah jadi Ntar insya Allah lebaran aku mau ngeresmiin masjidnya ke Afrika Ke Afrika? Wow Di Uganda Masjidnya di Uganda Wah Keren banget Aku mau ikutan juga Ikut juga Ikut banding masjidnya Jadi mesjid aku itu Daerah mesjid aku itu 10 jam dari ibu kotanya Wow Berarti ntar kalau kita mendarat 10 jam lagi ke sana Mendarat kita naik mobil lagi 10 jam baru ke kota itu Jadi itu udah bener kayak Aku tuh udah ngebayangin mental aku mau kayak di National Geographic itu Gue kayaknya gue dalam bayangan gue Gue harus pakai boots Gue harus bawa ini nih obat-obat nyamuk Ya kan Udah penuh ketakutan Tapi ya yaudahlah Terus di jalan juga anti mo Katanya kan disana jalanannya juga Parah Ya kan maksudnya Yang namanya ini kan mau berangkat untuk misi kemanusiaan ya Kita gak bisa memposisikan diri kita as bintang juga kan Jadi memang Gak bisa kenyamanan Gak bisa kenyamanan Jadi ya Memang harus Yang ada aja disana gitu ya Harus apa adanya ada disana Hotel juga gak sesuai yang Kak Igun mau Kayaknya Alhamdulillahnya di kota itu gak ada hotel sih Beb Ini gak tau nanti mau tinggal di rumah warga Atau memang ada kayak hotel bintang 1 atau bintang 2 Atau dia kayak homestay-homestay gitu biasanya Kayak homestay Wah seru Nanti aku gak perlu ya sama Kak Igun Dan aku Alhamdulillah Aku punya foundation yang sangat amanah Jadi pas kemarin aku juga bikin kerudung Di brand aku Di kerudung maja itu Yang palestin itu Kita tuh seminggu dapet 1,5 M Langsung dikirimin Kita udah sampai hari ini Kita punya hampir punya 3 ambulan Terus kemarin makanan Selimut-selimut segala macem Itu langsung mereka bergerak juga Wow keren banget Aku tuh kalau dapet proposal gitu Kayak Igun ada proposal Gak kegerak hatinya Beb Harus kayak lagi chill Lagi gak ada apa-apa Sese-se-se Tau-tau Jeder gitu Iya kadang-kadang juga kita Kalau dikirimin proposal Banyak ya proposal di rumah ya Tapi bukan malah tambah mau gitu Maksudnya aku tuh kan maunya Kalau bantu dari hati gitu Jadi kalau liat juga Kalau dari hati ini pesantren atau masjid Oke ini kayaknya seneng gitu Tapi kalau kita kayak ditumpukin proposal Kalau nih kesannya kayak kepaksa gitu Itu juga aku kurang masuk sih Kurang masuk ya Tapi Kak Igun sendiri kan Sekarang kan bisa orang semua tau Kak Igun udah vakum nih dari TV ya Sekarang lagi vakum Sekarang lagi vakum ya Sebenernya alasan utama bangetnya apa sih Kak Igun Yang mungkin gak semua orang tau Sebenernya Kak Igun tuh gak suka karena ini gitu Pertama gini Kalau aku sih yang gak sukanya Ini bukannya aku mau mengungkit-ngungkit lagi ya Ini kan kamu bertanya ya Jadi yang Atta tau lah Atta juga pernah syuting di televisi kan Kalau kita yang namanya pekerja televisi Apa yang kita pake menuju siaran live atau syutingan Kan diawasin produser dong Iya Pake baju garis aja flicker Produser bilang flicker Diganti Iya kan Apalagi ini siaran live Apalagi ini siaran ulang tahun Ulang tahun ke-6 loh Iya kan Dan pada waktu itu temanya tuh back to 60s Semuanya dateng kok Buat dateng Semua petinggi-petingginya dateng kok Nonton aku Kalau di mata mereka aman kan berarti aku aman dong Iya kan Nah terus udah gitu aku pulang dari Aku lupa aku lagi liburan kemana Aku pulang Nah terus di akun KPI itu Dia menyebutkan Dia bukan menunjukkan ke arah programnya Tapi dia menuliskan bahwa nama aku Ivan Gunawan Berpenampilan seperti perempuan Bla 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 Buat aku itu udah matiin karakter loh Iya Iya kan Makanya aku Aku dalam pemikiran aku adalah Lo kalau mau komplain Komplain gue Panggil gue Jadi gue bisa cerita Oke Ini temanya ini Ini kita ada Ada behind story-nya gitu Back to 60s Aku sebagai designer Aku research dong Trend fashion seperti apa Disini tahun 60-an Iya kan Kalau kamu dateng diundang sama orang Ada dress code-nya aja kan Kamu harus patuhi dress code Karena kita apa Appreciate sama program tersebut Iya kan Kalau mau berbicara karakter Ya gak bisa dirubah Mau gimana Aku juga whatsapp orang KPI Aku bilang Ibu mau gak karakter ibu saya rubah Coba Cara berpakaian lo Terus toto gue mau rubah Kayak misalnya lo pake bandana Terus gue bilang Ah tak kampung Gak punya pake bandana Lo kesel gak Itu kan lo punya personal branding Iya betul Bener gak Jadi buat aku Wah disitu Pertama aku punya Sebuah platform Aku punya puluhan anak didik Iya kan Jadi aku gak suka Kalau dia menyerang Pribadi aku Dan lagi pula disitu Dia ditulis ini Bahwa makota itu Adalah atribut perempuan Hey come on Makota itu Aku dapetin Dari sebuah ajang Kompetisi internasional Diikuti Ratusan Negara Negara Dan aku keluar Menjadi best national director Dunia beb itu Itu gue bukan pake aksesoris Dari manga 2 Gue pake di templokin Di kepala gue Itu diperebutkan Puluhan sampai ratusan Negara Ya itu kebanggaan dong Buat aku Betul Lo sekarang gini deh Kita pake aksesoris Koyung-yung aja Kita bangga Banget Apalagi ini Sebuah prestasi Gitu kan Dan aku pake Di acara yang prestis Acara ulang tahun Acara aku Terus gue gak boleh pake itu Katanya kayak perempuan Oh yaudah Gue juga gak apa-apa juga Iya kan Terus yang TV sempet ngeberhentiin Kaigun Atau Kaigun yang gue Yaudah lah Gue yang cabut Oh kalau TV sih Sampai hari ini juga Minta Kaigun balik dong Kaigun balik dong Gitu Tapi kalau aku Kan Capricorn ya Kalau hati sudah Tersakiti Iya kan Kadang Aku punya ego yang Harus bener-bener Sampai titik yang Kalm banget Baru aku bisa Tapi kalau Maksudnya Aku tuh Gak bisa disentil Sita orangnya Jadi kalau misalnya Sampai Sampai ada satu titik G-spot aku Yang G-spot aku Kesentil Iya kan Iya kan Menggeliat-nggeliat lah Itu kan Gitu Tapi Ya Alhamdulillah Juga aku Gak pernah Bermasalah dengan Televisi Gitu kan Dan Karakter aku kan Unik Mungkin kalau Semakin bermunculan Sekarang ada yang Berusaha menyerupai diriku Tapi kan Aku ada Sebelum lembaga itu Ada loh Dari 20 tahun yang lalu Gue udah stripping Sebelum terfikirkan Mau ada lembaga itu Kita udah ada Ngejogrok di TV Gimana tuh ceritanya Jadi Kak Igun Rasanya ini gak fair lah ya Buat aku gak fair Makanya Aku Whatsapp Lembaga tersebut Kalau Mau Berkomunikasi Undang saya Saya bisa Usaha untuk bisa menjawab Dengerin dong Apa yang Apa yang ada Kan aku juga Berhak untuk Memberikan Klarifikasi tentang itu Tapi sampai sekarang Sudah terjadi gitu Klarifikasinya Atau Belum Gak sama sekali Whatsapp aku aja Gak dibales Berarti Kak Igun Sudah berniap Bye Abis itu Aku ngomong panjang lebar Gak dibales lagi Berarti Kak Igun Sudah pernah Bicara gitu loh Iya Tapi berarti Salah ya Kalau ada yang berita Bilang Kalau Kak Igun Misalnya Ada yang gak suka Sama Misalnya tim dari TV-nya Aku baik-baik banget Makanya Pas saat aku Aku udah aku tinggalin deh Karena maksud aku Aku gak mau Memperkeruh Suasana gitu ya Aku gak mau berada Di situasi Dimana aku lagi Merasa tidak nyaman Pada saat itu Karena Bayangin kita kan Kerja setiap hari ya Masing-masing temen Punya permasalahan Masing-masing kan Jadi aku gak mau Datang dalam Keadaan trigger Aku lagi Marah Atau aku lagi apa Dan lagi pula Aku juga kan lagi Ngurusin Event aku Jadi ya Momen yang Fokus Fokus lah ya Tapi Kak Igun sendiri Kalau misalnya kan Sekarang itu Walaupun bagaimanapun kan TV itu Udah jadi Apa ya Platform yang menurut saya Saingannya udah banyak Udah gak jadi utama gitu Karena sekarang kayak Penyanyi aja Kadang-kadang udah gak butuh label Buat dia bisa jadi Dia bisa berdiri sendiri Terus kayak Misalnya kayak Anak-anak dari sosial media Sekarang bahkan Banyak Selebgram gitu ya TikToker Dia itu gak pernah ada di TV Tapi bisa punya Ya karena kalau misalnya Selebgram kan Bikin konten Cuman sendirian di kamar Sama mereka harus ada di lokasi Segitu banyak orang kan Belum tentu bisa Iya Secara mental beda Iya kan Iya betul Beda gitu kan Rasanya itu Juga beda Kayak misalnya dulu Ata di Youtube Iya bener beda Ata harus ke TV Kan beda Caranya kan beda Aku juga puyeng Aku juga puyeng gitu Tapi menurut Kak Igun Mungkin gak Kak Igun Berubah kayak gitu juga Switching gitu Maksudku Jadi yang tadinya Kak Igun ini Kak Igun tuh Media darling Karena Kak Igun tuh kan Passionnya tuh Bener-bener di fashion ya Jadi di saat Break beberapa waktu kemarin Ya aku Pelariannya gak fashion Fashion Jadi bukannya Bikin podcast Bikin program Youtube Gak kayak gitu Memang aku Tetap ke fashion Yang tadinya aku Mungkin ke butik Cuman bisa Seminggu berapa kali Ini bisa jadi setiap hari Jadi ya Yaudah balik ke panggung utama aja gitu Jadi karena basicnya juga Kak Igun Passionnya adalah di fashion Iya Kalau misalnya ditanya Kalau misalnya ada tanya Kangen gak Pasti kangen Aku tuh kena lampu lighting aja Kangen loh tak Hmm Karena udah 20 tahun 20 tahun Aku tuh kena lighting Kena lighting TV Kadang kangen Kena Dinginnya studio Kadang kangen Hmm Iya kan Dengar tepuk tangan aja Kadang kangen tak Wah Berarti ada Ada peluang dong Kayak Kayak Ih gitu Kayak ilang Ada Kalau dibilang gitu Ada gitu-gitunya Gitu Tapi tunggu aja lah Galau-galaunya ada lah ya Sebenernya bukan galau ya Tapi kayak Yaudah rindu aja Rindu Saya kangen Kangen sama Rindu vibe-nya Gitu kan Kadang ada rindu Karena kan Kak Igun itu Kalau di depan layar tuh Cair banget Kuri TV Apa aja bisa masuk Kayaknya kayak guntukan orangnya Apa ya Kayak Yaudah Aku tuh di belakang panggung Di atas panggung Gak ada bedanya ya Begini aja Begini aja Tapi paling kangen Kalau sama host TV Siapa Semuanya kangen lah Semuanya Ada yang paling-paling gitu Iya paling emang Ruben Karena kan aku duduk kan Sebelahnya Ruben Iya selalu Iya kan Selalu kan sebelahnya dia Bukan sama ke ATT Kalau ATT jauh di ujung Jauh Jadi pas kemarin dia Momen Dia tunangan Kita tahunya juga dari sosmed Iya aku juga tau dari sosmed tuh Emang Kak Igun kan Sahabat sejatinya Gak di chat gitu Kayaknya semuanya juga dirahasiain Sama dia kemarin ya Tau-tau Tau-tau tunangan aja gitu Kaget ya Terus Kak Igun Gak marah gitu Ngapain marah Gak maksudnya Sebagai sahabat Punya sahabat Yang akhirnya punya Dambahan hati Bisa menikah Ya kan alhamdulillah Tapi kan biasanya sahabat Kok aku sendiri gak Sahabatnya sendiri gak di chat Makanya aku tuh Dengan kompleksnya dunia ini ya Jadi aku tuh kayak Baper-baperan tuh Kayaknya udah gak ada ya Udah lewat ya Jamannya ya Kayaknya udah gak ada ya Kita punya permasalahan Yaudah gak usah permasalahan ini Jadi Permasalahan orang lain juga gitu Coba kelarin aja sendiri gitu Pasti kan setiap orang punya ada Pada ada kayak gitu-gitunya ya Gitu Soalnya kan dulu Suka digosipin gitu Kak Igun sama Kak Ayu Sekarang berarti Udah kelar lah gosipnya Udah kenyang Udah Kasian dia Kalau digosipin sama aku terus Kan dia gak bisa move on Iya Tapi tanggal nikahnya udah dapet Belum Belum tau juga nih Belum Belum Sama berarti Belum dapet juga Belum dapet Cuma kan sepil Sepil dong Gak tau aku juga gak tau Jadi ya kita tunggu aja Kalau emang kita diundang ya Kita dateng Kita doang kan yang terbaik ya Iya Tapi sebenernya orang Ngenikah private tuh Asik juga sih menurutku Jadi kayak Jauh dari gangguan-gangguan gitu Ya hemat juga Iya bener Tapi itu bener loh Kak Kamu kan terlanjur famous ya Enggak juga sih Jadi riweh gitu kan Iya riweh gitu Kayak serba gak enakan juga Ada yang gak keundang juga Karena waktu itu pandemi kan Cuma batasnya cuman kayak 150 150 gitu Jadi gak ada resepsi-resepsi Gak ada Karena acara Pada sibuk pada swab ya Iya Pada ketular gak Pada gitu Terus swabnya ribet Terus kita harus siapin Swabnya yang dateng Terus krunya Jadi luar biasa Orang yang ada di hotel itu Kita tanggung jawab Buat swabin Bayangin aja Tapi huru-hara Covidnya sebenernya Ada rindu-rindunya juga ya Ada yang ada juga Yang kalau gak pake masker Foto aja salah Terkeke aneh gitu ya Karena dulu keseran Pake masker Sampai semua merek sanitizer Kita punya di rumah Betul Ya Allah Disfrotin aja Siap minggu Sudah bodo amat ya Padahal kita dari dulu ya Mau makan Gak cuci tangan aja Kita gak mati ya Beb Iya Iya kan Dulu itu sampe kayak takut Banget Parah Sekarang sih udah Agak kendor lagi nih Udah yaudah aja Bener Kalau kata Kak Igun ya Kalau dulu itu Kayaknya semua Kita pas masih kecil Makan gak pernah cuci tangan Aman Kayak anakku aja ya Misalnya nih Dulu itu kan Kita misalnya nih Bisa berenang ya Kita nyemplung-nyemplung aja ya Sekarang tuh Kalau dikursusin berenang Terus yang jadi Jadi anaknya tuh jadi manja Kena air takut Ya mungkin karena Karena keadaan mungkin Yang bikin kita tuh jadi Karena kalian berdua Terlalu sayang Jadi kan overprotektif Iya sebenernya gak boleh juga Sayang kayak gitu Kamu-kamu Aku mah Itu kalau misalnya Anak bule Lu bayangin Anak bule Gak punya pembantu Gak punya apa Semua diurusin sendiri Makan sampai cemong Iya kan Berenang tinggal berenang Iya iya Tapi kayak gue Pernah ada kepikiran Nggak sih Aduh kayaknya gue pengen Tinggal di luar negeri deh Iya banget Aku nih Aku kemarin kan Sempat ke Paris kan Karena memang aku tuh Dalam pemikiran aku Adalah aku pengen Berkarir disana Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin tuh aku Ketemu dengan beberapa orang Yang insyaallah Bakal ada Serangkaian Perubahan nasib lah Gitu ya Jadi akan ada Beberapa acara Juga disana Jadi kemarin tuh Aku sebenernya tuh Udah sempet cari apartemen Oh disana Seru banget Seru banget Insyaallah Insyaallah Jadi sekarang aku lagi Lagi apply Jadi aku akan Aku lagi ikut Di beberapa ajang Dan aku sekarang lagi bikin Persiapannya Gitu Jadi kalau misalnya sampai Semuanya diijabah sama Allah Ya Rencananya akan Akan pindah kayak Tiga bulan Empat bulan disana Ih aku pengen banget Tinggal di luar negeri Di negara apa sih Kalau bisa disana ya oke Di Paris Apa Di Paris Karena Paris kan Kayak tempatnya fashion banget Gitu loh Tapi mahal juga Tapi kalau di Paris Aku tuh gak tau ya Kalau tinggal di Paris tuh Kayaknya kalau gak belanja pun Cuman jalan-jalan aja tuh Aku bisa hidup gitu loh Seru gitu Ya harus yang mewah-mewah Gak perlu yang gimana-gimana Tapi kalau orang suka fashion sih Disana emang Core-nya ya Ya insyaallah Usatnya ya Makanya Aku gak berani bercerita Karena kalau misalnya Aku cerita Terus gak jadi kan Tau netizen kan Miss Sumpah serapah ya Jadi Biarlah Biarlah ini menjadi Sebuah persiapan Gitu kan Jadi masih siap-siap dulu aja Nyantai aja Jalanin yang ada aja dulu Tapi Kak Igun Bawa juga itu Anak-anak manajemen Cewek-ceweknya Jadi Miss Nega Bintang Indonesia ini kan Sekarang ada di season kedua nih Jadi aku tuh sekarang Di Indonesia Sudah punya Hampir 15 Regional Director Jadi perwakilan Dari 15 Regional Director 15 daerah tuh Jadi Kak Igun dari kemarin tuh Keliling Dari daerah satu Ke daerah satunya Ngambilin pemenangnya Jadi nanti tuh Di Mei itu Kompetisinya ada 50 orang Wah gila Keren banget Ada 50 orang Dan Nanti pemenangnya tuh Ada 6 sampai 7 Yang akan berangkat ke Internasional Wow Minggu lalu baru Ada yang menang Kompetisi Internasional World Top Model Di Monaco Gue mainnya udah jauh tak Udah gak Udah gak lomba di Mall Pondok Indah Mall Citralen Gue udah main Ke Vietnam Ke Thailand Monaco Kemana lagi kemarin tuh Paling jauh gue Ke Iya kemarin kemana ya Kak Igun Brazil Deket Brazil Apa ya tuh ya Si kemarin Si Bolivia 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 Gue udah sampe Sonos Jadi makanya Nanti tuh Ya memang Youtube itu Aku jadiin platform kan Tak Karena kan World Wild kan Dia bisa Nontonnya lewat Youtube Iya betul Di Ivan Gunawan Channel Di Miss Mega Bintang Indonesia Emang ini Mega Bintang beneran Perginya udah Keluar-luar Jadi nanti Insya Allah Kalau Semua udah bener-bener Berani Aku akan jadi Miss Mega Star International Jadi dari seluruh negara Biasanya di Indonesia Ngeri gak Ngeri Ngeri kan Ngeri kan Ngeri 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 Ya gitu Tapi Pernah ada yang ngechat Gitu gak sih Kak Igun Misalnya kayak Misalnya nih Kak Igun punya cewek-ceweknya banyak Ada om-om gitu Oh banyak Tuh kan masih banyak Tapi soalnya modelnya Kak Igun tuh gila Sebut nama nih Catang biru gak Catang biru Pertanyaannya gitu tuh Ada om-om gak Soalnya memang Catik-catik banget Jadi nih ya Aku masih tau ya Jadi anak-anak aku itu Aku tinggalin di satu apartment Di satu gedung apartment Aku ada tiga atau empat unit Mereka itu Memang Bisa dari orang tuanya Karena mereka itu Persiapannya dalam satu tahun Itu kan ada beberapa kompetisi kan Gitu Jadi mereka itu Gak boleh keluar rumah Tanpa ketahuan aku Oh Jadi harus izin Harus izin Mereka gak boleh pergi Selain naik mobil Yayasan Jadi mau ngapa-ngapain Selalu harus bilang sama aku Oh strik juga berarti Kak Igun ya Oh strik bener Ini namanya Dititipin anak gadis orang Kan harus dijaga dong Jadi kalau ada yang ngajak jalan pun gak boleh ya Oh gak boleh Ada yang jagain Semua harus izin Oke Gitu Semua harus izin Ada bosnya lah ya Jadi nih Mohon maaf ya Buat orang-orang yang suka chat-chatin anak aku Anak aku semua langsung capture Dikirim ke aku Hati-hati loh Loh pada ya Hati Lu Lu pada becerai Sama bini lu Oh my god Oh my god Sayang kamu gak pernah nge-chat kan sayang Aku chat Aku chat langsung buasnya sayang Tapi yang nge-chat itu ada Ada yang berusaha Sampai gak Gak capek-capek ada Iya lah Jadi bener-bener gak dijawab Masa dia anak-anak kayu kan tuh nge-screenshot gitu Iya Iya kan aku tetep ngajarin Aku tetep ngajarin kan Be nice Oke Ya be nice aja to everyone Be nice gitu Jadi ya Aku kan gak tau yang namanya anakku cantik-cantik Bener Seksi-seksi banget Cowok-cowok itu juga mungkin Punya pandangan berbeda Iya kan Dia gak ada salahnya juga Mungkin mau berkenalan Atau apa gitu kan Iya Tapi kan aku sebagai Ibu asrama ya Gitu kan Dikirimin Kaigun Cebret Ya Allah Pejabat banyak pejabat Yusru itu kata Kaigun Artis-artis ada gak artis Kalo gue gembel sih gue ladenin Sayang aja gue gak butuh duit dia Tapi kalo yang nge-goda Kaigun ada gak Anaknya Kaigun yang digoda sama dia Sama siapa? Sama om-om itu Ya gak usah cerita lah Ya hidup ini kan semuanya kan gak ada yang harus diceritakan Betul Jadi mau katanya orang Muka gue operasian Bibir gue jeding Mereka aja belum ngerasain bibir gue sesungguhnya Hanya orang-orang yang beruntung Yang pernah ngerasain Itu lah makanya netizen Stop lah kalian komen-komen aneh-aneh Bibir tebel itu idaman loh Betul Orang di Middle East Dimana-dimana semua Pengen Kulit aja orang yang putih Pengen kulit seperti orang Indonesia Jadi jangan lah Sabar Sabar Kamu yang mencurah juga sih Ini kan lagi Kaigun Gak karena kadang tuh netizen itu komennya memang suka apa ya Aduh Ya gak apa-apa kan namanya kamu juga waktu itu sempet eksotis Selangsing Tapi kalau kayak kalian itu baca-bacain komen gak? Awal-awal ya sekarang sih udah Iya Kalau aku enggak Udah enggak Seng Ya paling atas itu yang ngomong komennya Kaigun Tapi kan sebenarnya kita tuh ada momen-momen dimana kita gabut Gak tau apa-apa Nah itu yang bahaya Nah itu apa di malam hari itu yang kita buka-buka Lihat-lihat gitu Makanya itu butuh hobi lain tuh biar gak ngeliat Misalnya kayak Susah tapi tak ya Orang kadang aja Suka gue komenin loh Dibalas Gue balas komennya Kalau udah keterlaluan banget Sama aku juga itu kalau udah keterlaluan aku balas Kalau kamu mah emang sering banget dibalas ya Yang kamu omel-omel Belum tapi aku sekarang Kalau di TikTok jadi bahan lucu-lucuan Kayak kan orang pada bilang Mirip Kaigun Iya kan Kaigun kan kenapa emang Kaigun Kan aku alhamdulillah dibilang mirip Aku kayak gitu-gitu Aku juga ditanya waktu tahun Istrinya dibilang mirip Kaigun Ya bagus lah dia berprestasi Orang prestasinya banyak Kalau dibiripin sama lain Tapi kayaknya kebiasaan gak sih di Indonesia semua Ini mirip ini Ini mirip ini Kayaknya Cari bahan lain gak ada gitu ya Kayaknya emang udah biasa yaudahlah ya Yaudahlah ya Sampai orang pada bilang ini dokternya samaan deh kayaknya Iya dokter beda padahalnya Padahal beda Cuman emang mirip Mimi Mungkin tujuannya kan kamu anaknya jadi mirip Oh iya bener-bener Tapi kan sekarang kalau misalnya dilihat ya Semua orang yang bukan artis aja Patokannya adalah Alisnya seperti apa Iya kan Giginya divinir Divinir Jadi sama ya Iya kan sekalian kalau lu bisa cium Baunya bakarat Walaupun dia asli apa enggak Gue gak tau Sama semua Iya kan itu kan udah patokan orang-orang Jakarta gak sih Gitu kan Udah jadi strata gitu ya Iya tapi alhamdulillah banyak orang yang pengen seperti kita Kayak Kak Igun sih banyak sih Semua orang banyak yang pengen kayak Kak Igun Tapi ada gak sih momen Kak Igun gitu kan kelihatannya happy Terus ada kayak down banget gitu di akhir-akhir ini gitu Kalau down tuh Kayak sampai nangis gitu Nangis sih alhamdulillah enggak ya Kan kita gak pernah lihat Kak Igun nangis Ini aku tuh tipe yang susah banget nangis Jadi terkadang kalau aku lagi pengen nangis tuh aku cari film-film di Netflix yang sedih Nangis akhirnya Nangis Rilis tuh Terakhir tuh aku nangis waktu nonton film Gadis Kretek tuh gue nangis Oh Iya sih sedih tuh ya Lo tau gak Gue nanti-nanti cuman di lu doang ya Ini mahal ya nih lu ya Sampai lu banyak yang nonton ya Jadi gue abis nonton film Gadis Kretek itu ya Terus gue lagi mandi di shower Itu gue masih nangis Gue sebel banget sama si Aryo Bayu itu Jadi jadi cowok tuh ngeselin gitu Maksud gue Gue terus Aku udah ngancur lu Gue ambil mandi Oh jadi sampai sedalam itu ya Iya 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 Tapi emang sedih sih tuh filmnya Sedih banget kan Maksudnya Ceweknya udah nungguin gitu Kok lu bukannya nyari gitu kan Kesebel Setan Selamat-selamat Iya kan Kayak kesel gitu kan Kok lu malah jadi enak-enakan gitu Iya dari lemah emas sih ini Bener Iya kan Iya kan Bener Tapi mungkin dia kan mau ngejar karirnya Tapi maksudnya Habis ngejar karirnya paling gak dirangkul gitu ya Tapi ya film lah ya Film Tapi aku bukan tipe yang ini Setelah kayak Oh nah aku aja Kalau lagi sholat aja susah nangis kok Aku gak bisa di Aku gak bisa Gak bisa di create sih gitu Iya nangis dibuat tuh gak bisa sama Aku nangis dibuat gitu Maksudnya kalau nangis dibuat Berdoa sama Allah Allah juga tau kita peres Oh gitu Iya sih Kita gak usah ngomong apa-apa aja Allah tau kok Allah ngerti kok Dan aku yakin Tau hati kita loh Orang tau Allah tau kayak Kerja keras kita Asli kita seperti apa Kan orang lain gak perlu tau tak Iya kan Dan aku juga bukan Alhamdulillahnya Aku gak pernah Sholat aku posting Ngapain aku posting Aku gak pernah kok gitu Karena buat aku Yang berkaitan dengan Unsur keagamaan tuh Buat aku Sangat privacy banget sih Jadi gak perlu kayak Sampe begitu-begitu banget Karena emang aku gak gitu Agamaku agamaku agamamu agamamu Betul Gitu Tapi kalau Kak Igun sendiri ngeliat Apa Kan Kak Igun sekarang nih udah Di titik yang udah Top lah Bisa dibilang Ada lagi gak sih mimpinya gitu Kak Igun pengen ngapain lagi gitu Kalau yang namanya meraih mimpi Ya dengan ajang beauty pageant ini Salah satu mimpi Kak Igun sih Jadi kalau Ini dream Kak Igun dari dulu Dari kecil Gak dari kecil sih Tapi Dulu tuh kan Kak Igun pernah bantuin Salah satu Dari Indonesia Namanya Bunga Jelita Dia waktu itu ikut Miss Universe Dan pada waktu itu Dia unplaced gak masuk Itu suatu Indonesia tuh Berasa menghujat gue Kayak gue tuh membuat Apa ya Kayak bikin bad luck buat dia gitu Nah aku gak terima Dengan statement itu gitu Dan akhirnya ya Aku membalas dendam Dengan memberikan prestasi Prestasi internasional Gitu Jadi ya goals aku adalah Prestasi internasional itu gitu Jadi Alhamdulillah tak Dengan Aku 4 tahun lah ya gitu Aku sekarang kalau jalan di Bangkok Ya kayak jalan di PIM Oh udah orang-orang udah pernah tau Di Bangkok Iya Wow Asik-asik Jadi itu memang dari Dari Pageant fans Pageant fans Oh jadi udah nyampe di titik itu ya Udah nyampe di titik itu Jadi yaudah Jadi aku bener-bener Malah sekarang ini Aku bisa Aku udah bikin baju Ke desainer Vietnam Udah bikin baju Ke desainer Thailand Bisa tuker-tukeran Kita belajar kesana Tau gak Aku itu pengajar catwalk aku Dari mana Dari Brazil Aku terbangin ke Indonesia Jangan lu pikir Lu bayar pemain bola doang Gue Coach Coachnya dari luar negeri Jadi gak nanggung-nanggu Bukan main futsal Nanti gak sih Kita kalau udah punya goals tuh kan Iya kayak passion ya Iya kayak Malah kalau ditanya nih Siapa lagi nih gitu Yang Bener-bener Yang dedengkotnya kita datengin Kalau bisa Malah kalau ditanya Ini duitnya nanti dari mana kamu Ya udah minta aja sama Allah Iya Bener-bener Udah minta aja sama Allah Udah terserah deh Gak tau gitu ya Masa Allah gak ngasih Bener Iya kan Kadang tuh Ucapan tuh adalah doa gak sih Iya kan kadang kalau kita kepengenan jadi Jadi kenyataan ya Alhamdulillah gitu Tapi kalau Kak Igun lihat Kemarin kan sempet ada kasus tuh Yang body check Body check gitu Gimana biar Kak Igun gak terjadi kayak gitu Oh kalau aku sih memang Gak pernah melakukan hal seperti itu ya Oh yang body check harus di videoin Jadi kalau buat aku kan gini ya Perempuan tuh kan harga dirinya tinggi banget dong Iya kan Tapi yang namanya kita menuju ajang internasional itu kan Kita itu harus mendekati sempurna Makanya Kak Igun tuh kolaborasi sama tiga dokter Ya Ada dokter Devia Khusus gigi Ada dokter Wenny Khusus untuk kecantikan Dokter Cisi untuk gizi Jadi Mereka yang ngecek Oh jadi bukan Kak Igun yang body check gitu ya Bukan dong Masa gini Coba buka bajunya Saya mau lihat ya Mau ngapain Gak ada faedahnya gue Iya kan Berarti Kak Igun juga gak setuju dong Dengan body check-body check yang kemarin viral itu Sebenernya itu setuju gak setuju ya Karena Kita kan gak mau beli kucing dalam karung Oke Iya kan Kayak misalnya contoh nih ya Contoh Aku kemarin kan baru melakukan audisi di Jakarta Ya Aku tanya sama finalisku Kamu ada bekas luka gak? Kan tanya aja lebih enak Kalau dia Namanya kan aku segmen itu adalah meet the director Jadi dia cuma ketemu sama aku doang Sama tim aku Jadi aku tanya Pernah punya bekas luka gak? Pernah punya penyakit bawaan gak? Gitu Jadi aku tuh baru tau Ada salah satu finalis Aku cantik banget Dia tuh dari kecil Dia pernah dibuka ususnya Aduh Perutnya Jadi dia ada jahitan gede Aku bilang ini bagus Kamu harus ceritain sama orang Bahwa kamu itu punya kekurangan kamu itu Malah itu jadi Ada value ya? Itu bakal jadi value gitu Iya ya Aku dua tahun lalu Aku punya anak Dia itu anak petani karet Petani karet? Terus gimana dia bisa ngerawat wajahnya fisiknya? Dia dari sosial media ketemu sama aku Aku jadiin Sekarang dia jadi penyanyi Namanya Andina Dia jadi penyanyi Kemarin di internasional Dia dapet second runner up Wow keren banget Gak ada yang mustahil Aku deh bisa gak kak Igun? Udah deh lu begini aja Udah mau ngapain Mau jadi apa lagi sih? Ya Allah Jadi Miss Universe gitu Ditinggiin gitu bisa gak? Emang bisa ditingginin ya? Enggak lah Tinggi gak bisa sih Sebenernya sih kalau di ajang beauty pageant ya Gak perlu sampai harus terlalu tinggi banget Jadi aku tuh belajar ternyata Di bentuk badan perempuan itu Yang penting proporsinya pas Dimana perbandingan antara badan sama kaki itu pas Ada tuh badan yang Badannya terlihat panjang Kakinya kelihatan pendek gitu Mau tingginya 170, 175 atau 165 Kalau proporsinya pas tuh Kalau di atas panggung pakai baju juga bagus Malah di luar negeri tau aku lihat di Amerika Ada yang lagi fashion show Dia kulitnya itu beda-beda Belang-belang Belang-belang Itu keren banget Siapa yang namanya aku lupa Di Indonesia juga ada satu model seperti itu Jadi makanya kalau kita punya kekurangan Itu jangan ditutupin Kasih lihat aja Gitu ceritain aja Maksudnya setiap orang tuh punya Punya histori ya Kan kalau misalnya orang ngomong gini kan Ah Igun mah anak-anak orang miskin Semua yang dijadi-jadiin Gue bilang gak apa-apa Justru mereka jadi anak aku Mereka jadi anak aku Mereka bisa mengangkat derajat orang tuanya Iya kan Masya dia harus sama seperti orang tuanya gitu kan Kayak anak aku awalnya dia berusaha banget si Andina itu ya Berusaha banget pengen supaya bayar kuliah Dengan dia jadi Miss Mega Bintang Dia dapet beasiswa sampai S2 Terus kemarin pas mau berangkat ke internasional Dia bilang Kak aku cuti dulu apa gimana Enggak tetap kuliah Kamu harus belajar multitasking kayak Kak Igun Jadi harus kuliah Training juga Semuanya harus dikerjain Dan males intinya ya Gak boleh males Kan kadang kan kayak Aduh udah deh fokus kesini dulu Oh gak bisa Aku tuh hidupnya Jam segini jam segini jadi apa Jam segini ngapain sini ngapain Itu harus bisa Ngebagi gitu Jadi harus bisa manage waktu Harus bisa multitasking Gitu Jadi Gak cuma bisa fokus di satu Hal tersebut Aja gitu Wah ternyata segokil itu ya cerita Kita Kak Igun guys Luar biasa ini Kita udah sampai ke akhir Kita mau berapa jam ini Udah mau selesai Udah mau selesai Tapi aku tuh Podcast tuh bener-bener milih banget loh Oh iya Alhamdulillah Kalau kita dipilih Alhamdulillah makasih loh Kak Makasih loh Kak Igun Gak kembaran gue gak akan datang loh ini Makasih loh Kak Igun Aku tuh sampe KDM Aku sampe nge-DM kalian Kak Igun Mau podcast Yaudah deh Nanti kabarin Aku juga nge-DM Aku bilang Ah gak enak nih aku Kalo tim yang ketemu tim Aku DM sendiri dah Gitu ya guys Karena waktu kapan itu Tim ketemu tim hempas ya Hempas Mental lah dia Apa kamu ya Bye Siapa kamu Jadi kalo dia mengundang Harus kalian sendiri ya Iya dong Karena kita kenal Bener Karena kalo obrolan gini kan Obrolan yang hangat Ya kan Dan nantinya kalo kita Salah-salah ngobrol Ini kan pasti jadi Ntar dipotong-potong kemana-mana Bener Jadi ya Harus hati-hati sih Kita kan cerita Dari hati ya Itu yang mahal Jadi seorang bintang Itu kan yang seperti itu Realnya lah ya That's right That's right That's right Tapi mungkin sebelum akhir Kan orang semua sekarang Udah tau Kak Igun itu kayak gimana Apa sepak terjangnya Apa yang Kak Igun lakuin Terus sosialnya Tadi semua orang Semua udah denger Tapi Kak Igun pernah Gak ada momen Yang Kak Igun gak pernah ceritain ke orang Dulu tuh Kak Igun kayak gimana sih hidupnya Aku sih dari kecil Bahagia-bahagia aja ya Dari kecil bahagia Secara ekonomi segala macem Tapi aku memang gak pernah Memanfaatkan Apa ya Kayak Apa-apa minta sama orang tua Itu Kak Igun gak pernah Oke Jadi memang Mandiri Dari usaha butik Apa segala macem Semua memang dikumpulkan Dari keuangan sendiri Jadi Ya kalau dibilang hidup Itu pasti ada struggle Pasti ya Apalagi kita hidup Di era tahun 90-an Itu beda banget Sama sekarang gitu kan Jadi struggle-nya tuh Memang beda gitu Tapi buat aku sih Gak ada yang aku harus Sesali dalam Masa lalu aku Dalam perjalanan aku gitu Karena Semuanya baik-baik aja Semuanya everything is on track Yes Oke guys itu dia Terima kasih Kak Igun ya Udah main-main Oke guys Oke guys Oke guys Semoga sehat selalu Kak Igun Amin Sehat-sehat ya Sukses acara Apa Miss Megabintang Indonesia Nanti undang kita ya Kak Biar datang pas final Jadi gini Kapan itu Kak Finalnya itu tanggal 19 Mei Di Istora Senayan Wah Di Istora Senayan Jadi aku Nanti aku kasih tau Oke Nanti beli tiket yang paling mahal ya Oke Oke Hazar Hazar Sang diamond Sang emang aku boleh Sang nonton Boleh 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 asal jangan Ngechat Diem dia Itu dia Tapi ntar kan aku Ngeliat sewek-sewek Sering dipanggung Jangan ada aku Gak apa-apa Asalkan ada kamu Kan ada Kak Igun Kak Igun bisa tau loh Kamu ngechat apa enggak Iya Nggak kan Ngeliat gitu Nanti aku takutnya Aduh mulut gue Pingin ngechat tadi Tapi gak bisa Siapa ya guys Namanya Aduh Guys itu tadi Namanya tuh Pasti orang yang langsung Deg-degan Oke guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih